Yang kami lakukan pengusnahan ini yang diawali dengan penahanan terhadap penih atau bibit dari bunga, sayur mayur, dan juga terhadap kacang-kacangan. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, kenapa kami lakukan penahanan? Karena media pembawa ini, komoditi ini tidak dilengkapi dengan fitosanitari dari negara asal. Nah negara asal yang kami maksudkan adalah negara Malaysia, Salomon, dan juga Sina, dan serta New Zealand. Nah ini empat negara ini ternyata memang pengguna jasa kami, pelanggaran kami ini tidak membawa dokumen yang menyertai benih-benih yang dimasukkan ke Indonesia, khususnya di Sorong, Melayu Sorong. Banyaknya media pembawa ini adalah jumlahnya sekecil. Jumlahnya adalah untuk bibit piloderdron, itu merupakan media pembawa PTK, berasal dari negara Kepulauan Salomon. Jumlah atau puluhnya daripada benih ini adalah 0,005 kg. Nah ini tidak ada persyaratan yang dilengkapi, yaitu tidak ada PC dan Sipmentan. Terus yang benih sayur jumlahnya 0,01 kg berasal dari Malaysia, benih mawar jumlahnya 0,01 kg dari Malaysia juga, benih aglonema itu 0,01 kg dari Kepulauan Salomon. Benih sayuran dari Malaysia juga, 0,01 kg dan benih tanaman hias 0,01 kg serta kacang pistachio dari New Zealand jumlahnya 30 kg. Nah untuk kacang ini memang bukan benih, ini adalah bahan asal makanan dari tumbuhan, produk tumbuhan yaitu kacang. Ini sebenarnya dapat dilakukan pemeriksaan PSAP, ini pangan segar asal tumbuhan, yang ini akan dikonsumsi, tetapi ini juga wajib dilengkapi dengan fitosanitari. Karena ini jaminan keamanan pangan, ini harus juga kita perhatikan olehnya, tanpa dokumen itu kami masih lakukan keamanan. Karena kita akan menjaga keamanan pangan daripada konsumen yang ada di sini. Sepanjang 2020 ini, kita kan sudah melakukan pengusat ke tiga kalinya ini. Kalau jumlahnya, saya tidak perlu apal, yang jelas ini cukup banyak jumlahnya seperti ini. Tapi kalau ini dikembangkan, sobat itu sekalian, kalau dia membawa penyakit tumbuhan, itu akan menyebarkan di sini. Penyebaran itulah yang kita takuti, bukan jumlahnya, tapi tiket sebarannya. Itu yang perlu kita jaga bersama, karena pertanian akan maju, manakala satu, lahannya bagus, dua, bibitnya yang juga bebas dari penyakit dan juga membutuhkan bibit unggul. Nah, salah satunya tugas kami adalah terkait dengan kesehatan benih ini. Kalau tidak sehat, artinya itu akan tidak menghasilkan yang sesuai harapan, yang tidak produktif. Ada peningkatan. Ya, artinya ini perlu menjadi perhatian, baik stakeholder maupun para ministansi yang terbaik, karena ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas karatina saja, termasuk juga masyarakat. Wajib memahami bahwa kalau ingin produksi dari pertanian yang meningkat, ya bawalah benih-benih yang sehat. Bawalah benih-benih yang mempunyai sertifikat, artinya sudah terjamin kesehatannya. Benih ini memang kita kerjasama dengan baik, dengan kantor pos, dengan biaya cukai, karena kami tiga instansi ini adalah punya tanggung jawab di dalam hal ini. Yang tentunya juga dibukung oleh tugas dan fungsi kantor pos yang sebagai pengantar barang, sebagai pemasukan barang, yaitu sebagai perwakilan di daerah ini, cukup bagus kerjasamanya dari kami, lebih-lebih juga dengan baik-baik cukai. Memang tugas kami berbeda, tapi kita punya media yang sama. Nah itulah yang sebabnya kita harus bersinergi, harus bersama-sama mengerjakan ini dalam hal mengamalkan barang.